Do Uluo Dalu 4, Ultimate Fighting Chapter 1766, He Hasen Seksaide Raja Dewa Merah mengamuk untuk sementara waktu, tetapi dia masih tidak dapat mematahkan pertahanan Lansuanyu. Tapi kegilaan di matanya berangsur-angsur memudar. Dia sepertinya memikirkan sesuatu. Saat kegilaan itu memudar, warna mengerikan perlahan-lahan muncul di wajahnya. Aku tahu, aku tahu, haha, hahaha. Dia tiba-tiba tertawa histeris. Dalam tawanya, hati Tang Wulin dan Bu Yuena tiba-tiba tenggelam ke dasar. Untuk pemain kuat lainnya, itu lebih merupakan kerugian. Kamu belum sepenuhnya mewarisi kekuatan Raja Dewa. Kamu baru saja bergabung. Kamu telah dipimpin oleh medan perang di sini dan kembali. Dalam keadaanmu, kamu berani menghentikanku. Kamu mati, kamu mati. Ya Tuhan, apakah energi Raja begitu mudah untuk berbaur? Kamu berani terganggu. Hahaha, aku sama sekali tidak peduli padamu. Kamu pasti mati. Aku akan membunuh kerabatmu dulu, membunuh bangsamu, dan menghancurkan Tianlong Xing. Aku melihat bagaimana kamu bisa menstabilkan pikiranmu dan menerobos dan menjadi Raja Dewa. Selama aku tidak bertarung denganmu, kamu tidak bisa menghentikanku sama sekali. Petik 2. Raja Dewa Merah mengerti bahwa, sebagai Raja Dewa, bahkan jika dia diganggu oleh hukum alam semesta, dia masih sangat jernih dan cerdas. Pada awalnya, dia telah sepenuhnya menunjukkan kebijaksanaannya ketika dia pertama kali menembak melawan Federasi Longma. Pada saat ini, kebijaksanaannya memainkan peran pada saat yang paling kritis. Dia tiba-tiba memahami keadaan Lansuanyu saat ini, dia belum menjadi Raja Dewa, dan dia belum benar-benar mewarisi kekuatan Raja Dewa. Tentu saja, kekuatan Raja Dewa yang dia warisi memang sangat kuat, tetapi semakin kuat kekuatan Raja Dewa, semakin sulit untuk menyelesaikan fusi terakhir. Dalam proses menerobos, kemungkinan kematian akan sangat besar bila pikiran terusik. Dengan kata lain, dia tidak harus melawannya dengan keras, dan meskipun dia belum berhasil mengganggu pikirannya dan membuatnya gagal sepenuhnya, maka kekuatan Raja Dewa tidak dapat menghentikannya sama sekali, dan itu bahkan akan menjadi makanannya. Meskipun kekuatan ini begitu besar sehingga dia sekarang tidak berani mencoba menelannya dengan mudah. Namun, itu tidak bisa ditelan sekarang, atau bisa disimpan dulu. Tunggu sampai alam Dewanya cukup kuat, lalu telan dia, maka semuanya akan sempurna. Anda bahkan dapat mengembangkan alam Dewa yang telah Anda bangun. Memikirkan hal ini, Raja Dewa Merah tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Detik berikutnya, dia muncul 10.000 meter di atas Lansuanyu. Benar saja, seperti yang diharapkannya, Lansuanyu masih mengambang di sana tanpa bergerak, masih menutup matanya, seolah-olah dia tidak memiliki persepsi tentang segala sesuatu di luar. Dua federasi kuat yang baru saja mendapatkan secerca harapan, pada saat ini, tidak bisa membantu tetapi pucat. Mereka bahkan merasakan keburukan dari Raja Dewa Scarlet. Lindungi Raja kita, Zong Zichang, Ksatria Naga Fajar, meledak, terpengaruh oleh nafas Dewa Naga. Pada saat ini, mereka tidak akan tertelan. Bahkan basis budidaya memiliki bonus besar. Mereka akan sangat menghormati Lansuanyu tanpa terlihat. Untuk melindunginya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Semua Ksatria Naga, menunggangi naganya, meledak dengan kekuatan terkuat mereka, dan semua meluncurkan serangan ke arah Crimson King. Namun, Raja Dewa Scarlet tidak menyerang mereka saat ini. Cahaya merah tua dan bayangan berkedip-kedip, seolah-olah ada jembatan tambahan di udara, dan pada saat berikutnya, dia sudah tiba di depan Tangwulin dan Guyuena. Untuk Raja Dewa Merah, meskipun dia menemukan kesempatan yang dia pikir dia miliki, dia juga mengerti bahwa Lansuanyu sebenarnya sedang dalam proses mengintegrasikan kekuatan Raja Dewa. Tidak ada yang tahu berapa lama dia akan berhasil. Dan begitu dia berhasil, maka dia benar-benar tamat. Karena itu, saat ini, kita harus mencari cara paling efektif untuk mengganggunya, agar terobosannya tidak bisa diselesaikan. Tentu saja dia bisa merasakan bahwa Guyuena dan Tangwulin adalah orang tua Lansuanyu. Nafas pada garis keturunan ini tidak bisa dipalsukan. Baru saja Tangwulin dan Guyuena bergabung dan transformasi Dewa Naga yang ditampilkan persis sama dengan aura yang keluar dari tubuh Lansuanyu pada saat ini, kecuali aura Lansuanyu menjadi lebih kuat pada saat ini. Dia juga tahu bahwa Bai Siu Siu dan Lansuanyu adalah pasangan, tetapi Bai Siu Siu dijaga oleh energi kehidupan dua planet, dan dia tidak bisa langsung membunuh mereka. Tapi Tangwulin dan Guyuena sudah terluka parah. Bunuh mereka, terobosan Lansuanyu pasti akan gagal. Karena itu, untuk pertama kalinya, dia sudah membuat pilihan. Bergaul dengan ksatria naga hanya akan membuang-buang waktu. Tangwulin dan Guyuena bergandengan tangan pada saat ini, tidak ada rasa takut di hati mereka, hanya kecemasan. Mereka hanya berharap putra mereka bisa menerobos dan berhasil. Sebelum dimulainya pertempuran ini, mereka sebenarnya memiliki tekad untuk mati, hanya untuk mendapatkan cukup waktu untuk menerobos bagi putra mereka. Guyuena menyesalinya, menyesali tangisannya barusan. Jika bukan karena tangisannya, mungkin putranya tidak akan kembali. Putra yang kembali sekarang belum sepenuhnya terintegrasi dengan energi Raja Dewa. Ini menyakitinya, tangan keduanya sangat erat, mereka saling memandang dan kekuatan naga satu sama lain mulai terbakar. Tangan Crimson God King mengulurkan tangan pada saat yang sama dan meraihnya, kekuatan menakutkan bukanlah sesuatu yang bisa mereka tolak dalam keadaan mereka saat ini. Dia tidak akan membunuh mereka pertama kali, tetapi untuk mengendalikan mereka dan menggunakannya untuk mengancam Lansuanyu hanya dengan cara ini dia dapat mencapai hasil terbaik. Tang Wulin dan Guyuena tidak berkomunikasi, mereka terhubung, dan pada saat ini, mereka berdua menyalakan api kehidupan mereka sendiri. Tentu saja mereka tahu apa yang akan dilakukan Raja Dewa Scarlet, tetapi bahkan jika itu meledakan dirinya sendiri, mereka tidak akan pernah memberi musuh kesempatan untuk mengancam putranya dengan nyawanya sendiri. Namun, pada saat ini, tiba-tiba semuanya membeku. Mereka berbalik, dan para ksatria naga yang ingin menghentikan Raja Dewa Merah memadat, dan api kehidupan naik dari Tang Wulin dan Guyuena Padam. Bahkan tangan yang diraih oleh Raja Dewa Scarlet sepertinya terjebak di lumpur, dan gerakannya menjadi sangat lambat, dan dia adalah satu-satunya eksistensi yang hampir tidak bisa bergerak. Dia merasakan dengan takjub, apa yang dia lihat adalah Lansuanyu yang perlahan berbalik, berbalik ke arahnya sendiri. Kegagalan, kegagalan, dia berani bergerak dengan sia-sia dalam proses menjadi Raja Dewa, dan dia pasti akan gagal. Sekarat, Raja Dewa Merah menjerit dan mengutup dengan liar di dalam hatinya. Namun, yang dilihatnya adalah Lansuanyu yang perlahan mengangkat lengan kanannya sambil berbalik, ya, tangannya terangkat. Sinar cahaya sembilan warna yang mempesona perlahan muncul di telapak tangannya, dan sinar cahaya itu memanjang dan berubah menjadi tongkat panjang. Saat melihat tongkat panjang ini muncul, semua ksatria naga yang hadir memiliki rasa keakraban yang kuat. Tampaknya mereka telah menyaksikan keberadaan artefak ini. Ya, ini adalah artefak super yang pernah diubah menjadi menara naga, alat suci super dewa naga, pilar naga yang telah berada di bintang surga selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tapi yang aneh adalah cahaya kemasan muncul mengjulang, persis seperti penampilan tombak naga emas. Hantu tombak naga emas perlahan meleleh ke pilar naga yang sedang naik. Tiba-tiba, pilar naga yang naik yang berkilauan dengan cahaya sembilan warna mulai berubah. Ujung tajam itu perlahan-lahan dibor di kedua ujungnya, yang ternyata persis sama sebagai tombak naga emas. Penampilannya, tapi sekarang sudah bersinar dengan cahaya sembilan warna, bukan warna emas aslinya. Ini adalah alat super ilahi yang digunakan oleh raja dewa, dan pasti akan muncul dalam bentuk yang paling cocok untuk raja dewa. Ketika raja dewa merah melihat artefak super ini berubah, wajahnya sudah berubah secara mengerikan. Karena dia mengerti bahwa itu bisa mengubah alat super suci di tingkat raja dewa asli dan ada dengan cara yang cocok untuknya. Jadi, bahkan jika Lansuanyu belum sepenuhnya menjadi raja para dewa, itu hampir sama. Ini berarti bahwa sekarang dia telah dapat mengerahkan semua atau sebagian besar kekuatan raja dewa ini. Dan kekuatan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa saya tolak sekarang. Raja dewa merah sedang berjuang dengan panik. Dia tahu betul bahwa hanya dengan menangkap Tang Wulin dan Bu Yuena, dia mungkin memiliki sinar kehidupan. Saat ini, dia sangat dekat dengan mereka. Namun, bahkan pada jarak yang begitu pendek, itu sedekat akhir dunia, dan itu tidak bisa berakselerasi. Betapa kekuatan yang menakutkan ini. Bahkan basis kultivasinya dari level raja dewa tidak bisa bergerak di dalamnya. Tombak dewa naga di telapak tangan Lansuanyu sepenuhnya terbentuk saat ini, cahaya sembilan warna yang cemerlang, dan pola aneh tampaknya terukir dengan pengalaman hidup generasi dewa naga sebelumnya. Di tombak dewa naga, ada ruang kosong besar dengan lebih banyak pola muncul. Pola-pola ini milik Lansuanyu dan bertuliskan ceritanya. Hanya dalam proses ini, kecepatan prasasti mulai melambat. Di luar angkasa, hantu-hantu berskala besar muncul perlahan-lahan. Hantu-hantu ini tampak berserakan dan kacau, tetapi yang bisa dilihat adalah bahwa semua hantu itu adalah Lansuanyu. Lansuanyu dari berbagai usia. Saat dia masih muda, saat dia mengikuti latihan Guyuena. Ada juga saat-saat ketika dia dan Bai Siu-Siu berjalan bergandengan tangan di kampus. Ada juga momen ketika dia duduk di singgah sana, menghadap Raja Naga di bawah. Gambar ini sesuai dengan berbagai momen penting dalam hidupnya. Sampai akhirnya, hanya sedikit kosong yang tersisa, dan perpanjangan pola berhenti secara tiba-tiba. Pada saat ini, Lansuanyu menutup matanya dan perlahan membuka matanya. Saat dia membuka matanya, sosok Raja Dewa Merah yang masih bisa bergerak perlahan benar-benar memadat, dan dia tidak bisa lagi bergerak setengah menit. Paksaan yang menakutkan membuatnya merasa sesak. Hanya pada saat ini, dia mengerti bahwa ternyata level Raja Dewa bisa begitu kuat. Dengan tingkat kekuatan seperti itu, bahkan jika itu hanya kesadaran ilahi, saya takut planet bisa musnah. Di mata Lansuanyu, ada kecemerlangan berdarah, dan warna darah yang tebal sepertinya membuat seluruh dunia menjadi warna yang sama. Dalam darah merah itu, ada rasa sakit, kesedihan, dan bahkan kegilaan yang lebih hebat. Dan ketika emosi ini muncul, semua ksatria naga yang hadir, termasuk Bu Yuenah dan Tang Wulin, secara tak terduga mengalami fluktuasi emosional yang sama di dalam hati mereka. Wow, pistol naga sembilan warna lahir seperti kilat sembilan warna yang menyilaukan, dan turun dalam sekejap. Crimson King membuka mulutnya, tapi ternyata dia tidak bisa bersuara. Pistol naga sembilan warna yang mempesona sudah terpasang di dadanya. Dari awal sampai akhir, dia bahkan tidak bisa melakukan tindakan melawan. Meskipun dia tidak memiliki senjata sihir super, tapi dia juga seorang raja dewa. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa seperti ini? Apakah saya dikalahkan seperti ini? Mengapa dia begitu kuat? Begitu kuat sehingga tidak ada kemungkinan bagiku untuk menolaknya. Apakah ini hukum alam semesta? Ternyata ini tujuan yang sudah diatur hukum alam semesta untukku. Tidak, saya tidak direkonsiliasi, tidak direkonsiliasi. Cahaya dan bayangan berkedip-kedip, dan pada saat berikutnya, tubuh raja dewa merah sudah kembali ke depan Lansuanyu di bawah pimpinan tombak naga Jiuchai. Mata berdarah Lansuanyu dipenuhi dengan cahaya sedingin es, tidak ada belas kasihan, hanya keagungan yang tak ada habisnya. Di tengah raungan mendalam, bum tubuh raja dewa merah pecah seperti itu, dan energi besar yang tak terhitung jumlahnya menyembur dari tubuhnya dalam sekejap. Cahaya pada tombak dewa naga sembilan warna menjadi lebih menyilaukan, meski itu adalah kekuatan dari raja dewa. Pada saat ini, ia tersedot dengan gila olehnya, dan kemudian berubah menjadi lingkaran cahaya sembilan warna yang menutupi tubuh Lansuanyu. Walet? Ya, dia melahap kekuatan Crimson King. Melihat pemandangan ini, Bai Siu Siu tiba-tiba merasa lega, tidak tahu kenapa. Bukan hanya karena pembunuhan dewa merah raja Bai Lansuanyu, tapi juga emosi yang tak bisa dijelaskan. Saat berikutnya dia mengerti apa ini? Ini seharusnya menjadi obsesi Long Tianyang. Hal yang paling mengkhawatirkan Long Tianyang adalah bahwa Lansuanyu akan melahap kekuatan planet ini ketika dia menjadi raja dewa. Biarkan Draco dan Pegasus dihancurkan, dan sekarang dia telah menelan kekuatan dari Crimson King, itu sudah cukup. Aku tidak akan melakukan apapun pada Long Ma Double Stars lagi. Semua stagnasi menghilang, dan semua orang kuat yang hadir mendapatkan kembali kemampuan mereka untuk bertindak. Kepala Pegasus, Ksatria Pegasus dan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa super dari Federasi Long Ma di kejauhan semuanya menghela nafas lega dari lubuk hati mereka. Sorakan bahkan muncul di empat armada utama Federasi Douluo pada saat bersamaan. Menang? Mereka menang. Kembalinya Lansuanyu akhirnya memungkinkan mereka mengalahkan Ibu Merah. Lansuanyu yang begitu kuat benar-benar menghancurkan Ibu Crimson. Perang yang mempersatukan kedua Federasi untuk meraih kemenangan ini sangatlah sulit. Jika bukan karena kembalinya Lansuanyu, mereka dan bahkan semuanya akan mati, dan bahkan Long Ma Suang Sing akan benar-benar jatuh. Dan sekarang, mereka akhirnya menang. Meskipun Lansuanyu sangat kuat dan menakutkan, dia adalah manusia. Untuk Long Ma Suang Sing, sebagai kepala Tianlong, dia adalah ketua Federasi Long Ma. Tidak peduli dari mana asalnya untuk orang yang begitu kuat, tidak ada yang berani mempertanyakan pilihannya. Selama dia mau, tidak ada masalah meski kedua Federasi itu bersatu. Itu karena dia terlalu kuat. Raja Dewa Merah, yang membuat semua pemain kuat di tempat kejadian tidak bisa bertarung bersama, bahkan tidak memiliki sedikitpun kesempatan untuk melawan di tangannya. Kekuatannya benar-benar melebihi imajinasi semua orang. Oleh karena itu, apakah itu Federasi Doluo atau Federasi Long Ma? Selama dia ada di sana, maka kata-katanya adalah perintah yang tidak dapat ditolak oleh siapapun. Setidaknya selamat. Selain itu, para ksatria naga memahami bahwa Raja Dewa yang ulung ini haruslah Dewa Naga yang mereka impikan. Nafas Dewa Naga yang kuat telah menguntungkan mereka. Aura gila yang keluar dari tubuh Lansuanyu berkumpul saat dia menelan kekuatan Ibu Merah Muda. Sebagian besar orang kuat di dua Federasi bersorak, tetapi tidak ada yang berani mendekati masa lalu. Wajah Bai Siu Siu juga menunjukkan senyum lega, dia kembali, dia telah berhasil. Dia adalah suaminya sendiri, suaminya sendiri. Namun, senyumannya hanya bertahan untuk waktu yang singkat, tapi tiba-tiba menjadi padat. Karena saat dia akan membantu Gu Yuenah dan Tang Wulin menyembuhkan luka mereka dan menggunakan energi kehidupan untuk membantu mereka pulih. Namun, ekspresi wajah mereka masih terlihat serius. Guru Nana, Paman Tang, ada apa denganmu? Mungkinkah Suanyu? Bai Siu Siu segera memahami sesuatu dan bertanya dengan takjub. Tang Wulin masih memiliki kesadaran Raja Naga Emas yang berjuang dengan gila, dan cahaya berdarah samar-samar mengjulang di matanya. Itu hanya dipengaruhi oleh nafas tubuh Lansuanyu tidak jauh, jadi tidak bisa meledak. Bu Yuenah berkata dengan sungguh-sungguh, dia belum berhasil. Dia belum bisa mengendalikan kekuatan Dewa Naga. Terlebih lagi, itu akan menjadi lebih sulit karena campur tangan dari Raja Dewa Merah sebelumnya. Bai Siu Siu tercengang, apa yang harus saya lakukan? Apa yang akan terjadi padanya? Bu Yuenah tersenyum pahit, aku tidak tahu, kita bahkan tidak tahu bagaimana dia nantinya. Sekarang dia dalam kondisi yang salah, sangat salah. Saat dia membunuh Raja Dewa Scarlet barusan, dia jelas tidak sepenuhnya mengontrol emosinya, hanya ada beberapa kekuatan naluriah. Dan kekuatan tak terkendali ini sangat kuat. Jauh lebih menakutkan daripada Raja Dewa Scarlet. Petik 2, lalu kapan dia akan sepenuhnya menyerap kekuatan ini? Suara Bai Siu Siu sedikit bergetar, karena dia mengerti maksud Bu Yuenah. Setelah Lansuanyu saat ini kehilangan kendali, daya hancurnya jauh lebih tinggi dari Raja Dewa Merah tua sebelumnya. Raja Dewa Merah dapat melawannya dengan usaha terbaik mereka, tetapi pada saat ini, apa yang akan mereka gunakan untuk melawan Lansuanyu yang begitu kuat? Tidak mungkin untuk menolak, Suanyu, kamu. Sembilan warna cahaya menjadi semakin intens, dan kekuatan aura di tubuh Lansuanyu tidak dapat dibedakan oleh orang-orang kuat dari dua federasi yang hadir. Saat ini, kebanyakan orang hanya memiliki ekstasi di dalam hati mereka. Pertarungan bertahan hidup dan kehancuran ini akhirnya berakhir. Bagaimana mungkin mereka tidak senang dan gembira? Ini adalah penolakan hukum alam semesta yang selalu bekerja tanpa terlihat. Lansuanyu, yang tertahan di udara, tampak berdiri di sana, dengan cahaya merah gelap yang samar-samar padam di tubuhnya. Ini semua adalah energi yang diserapnya dari Ibu Crimson. Ibu Crimson telah mengolah dan mengumpulkan selama bertahun-tahun, termasuk kekuatan yang disublimasikan ketika dia menelan langit dan bintang-bintang dan menerobos Raja Dewa. Pada saat ini, mereka secara bertahap menjadi bagian dari tubuhnya. Ketika cahaya sembilan warna di tubuhnya menjadi lebih kuat lagi, auranya menjadi lebih kuat dan lebih kuat, dan diserap dengan cara ini, dan energi tingkat Raja Dewa yang begitu besar diserap dengan cara ini. Tang Wulin dan Bu Yuena tidak tahu mengapa dia bisa bergegas kembali untuk pertama kalinya, apakah itu dipengaruhi oleh panggilan Bu Yuena, atau apakah itu untuk menelan energi dari Crimson King. Atau, keduanya mungkin, pada saat sebelum kematian Raja Dewa Merah, matanya penuh dengan kengganan dan keputusasaan. Itu tidak ditujukan pada Lansuanyu, tetapi ditujukan pada ketakutan yang paling dalam hatinya dan selalu berusaha untuk memikirkannya, alam semesta untuk berjuang. Tidak dapat diubahnya hukum alam semesta sekali lagi ditampilkan di depan semua orang. Jika Anda melawan langit, Anda akan menderita serangan balik. Raja Dewa Merah dengan mudah jatuh ke tangan Lansuanyu, dan aura di tubuh Lansuanyu selalu meningkat. Namun, samar-samar, tidak peduli itu Tang Wulin atau Bu Yuena, dia bisa merasakan sesuatu aura di Lansuanyu juga sepertinya ditolak, dan dia merasa tidak cocok dengan dunia ini. Itu tidak dibawa kepadanya oleh Scarlet God King, tapi ketika dia pertama kali tiba, dia merasa seperti ini di tubuhnya. Itulah mengapa Tang Wulin dan Bu Yuena sangat khawatir saat ini. Raja Dewa Merah yang telah dihancurkan pergi ke langit untuk menjadi Raja Dewa dengan menelan, dan ditolak dengan keras oleh hukum alam semesta, dan dia tidak diizinkan untuk membangun alam dewa. Lantas, kenapa anaknya ditolak? Meski tidak sekuat Crimson King ditolak, tetapi dengan peningkatan tingkat kultifasinya, perasaan penolakan ini juga menguat secara tak terlihat. Penguatan, memikirkan hal ini, Bu Yuena dan Tang Wulin, yang memiliki pikiran yang sama, saling memandang dan melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Terutama Bu Yuena merasakan yang paling dalam. Dia bisa mengatakan bahwa dia mewarisi bagian dari kekuatan Dewa Naga, dan dia masih bagian dari pikiran yang baik. Secara relatif, dia masih memiliki beberapa ingatan tentang seberapa banyak Dewa Naga telah meninggalkan, meskipun itu sangat samar, tapi dia merasa samar-samar. Kehancuran Dewa Naga pada awalnya mungkin karena dia terlalu kuat. Suanyu mewariskan kekuatan Dewa Naga yang sebenarnya. Mungkinkah dia ditolak karena dia terlalu kuat? Aku bisa merasakan bahwa seluruh naga alam tampaknya telah dia telah melebur menjadi satu, dan semua yang ditinggalkan oleh Dewa Naga telah diterima olehnya. Bu Yuena bergumam, Tang Wulin meremas tangan istrinya, dan cahaya di matanya berangsur-angsur menjadi lebih kencang pada saat ini. Aura gila di tubuhnya ditekan. Dengan kata lain, ketika Lansuanyu muncul, nafas Dewa Naga yang benar-benar kuat telah menekan hal negatif yang gila itu. Meskipun Raja Naga Emas mewarisi semua aspek negatif dari Dewa Naga, setelah bertahun-tahun, dia dikonsumsi banyak di alam Dewa pada awalnya, bahkan, hanya sebagian dari tubuh Tang Wulin yang diintegrasikan ke dalam tubuh Tang Wulin. Jika tidak, bahkan bayi yang rapuh pun ada. Dengan delapan belas segel yang dijatuhkan Tang San di tubuhnya, dia tidak bisa bertahan hidup. Ditambah dengan ribuan tahun penggilingan, pikiran jahat ini adalah yang paling kejam ketika baru saja pecah. Pada saat ini, itu ditekan oleh nafas Dewa Naga, dan ditambah dengan tekad Tang Wulin sendiri, itu tidak lagi sekuat itu berada di awal. Gu Yue, Tang Wulin berseru pelan, lalu menarik istrinya ke dalam pelukannya. Tubuh indah Gu Yue na sedikit gemetar, membuka lengannya, dan melingkarkan lengannya di pinggangnya. Bai Siu Siu yang berada di samping mereka tiba-tiba mendapat firasat buruk yang kuat, Buru Nana, Pamantang, kamu. Gu Yue na perlahan mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan lembut, Siu Siu, kamu adalah anak yang baik, untuk kami dan untuk Suanyu. Tidak peduli apa yang terjadi selanjutnya, kamu harus kuat. Jangan pernah membiarkan Suanyu diizinkan. Kekuatan yang menelan Naga dan Horsey Double Stars, mengerti. Dia menelan Crimson God King, yang bisa dikatakan untuk memusnahkan kejahatan bagi alam semesta. Tapi jika dia menelan Naga dan Horsey Double Stars, maka itu tidak akan berbeda dengan Crimson God King. Hukum benar-benar ditolak. Kami akan menemukan cara untuk membantunya menyelesaikan terobosan sebanyak mungkin. Setelah itu, tolong rawat dia dengan baik. Jika dia menjadi Dewa Naga, hatinya tidak boleh kacau. Kekuatan yang kuat harus dikendalikan di tangan emosi yang stabil. Setelah diluar kendali, itu akan memiliki akhir yang paling mengerikan. Para Naga dulu sangat kuat, dan pemusnahan terakhir secara langsung terkait dengan masalah emosional generasi Dewa Naga sebelumnya. Guru Nana, kalian, Bae Siu Siu sudah memahami sesuatu? Air mata mengalir tak terkendali. Tidak, tidak, Suanyu bisa mengendalikannya. Saat mereka berbicara, Lan Suanyu, yang melayang di angkasa, perlahan berbalik. Berbalik ke arah mereka juga dianggap beralih ke arah Dragon Star. Di matanya, cahaya merah berkedip tanpa batas, dan aura menakutkan saat dia menghadapi sisi ini. Sorakan orang-orang kuat dari Federasi Longmah hampir berhenti tiba-tiba untuk pertama kalinya. Semua naga selalu menundukkan kepala dan menghadapinya dengan hormat. Pencegahan yang kuat dari garis keturunan bahkan membuat mereka membekukan pikiran-pikiran kesadaran di benak mereka saat ini. Cahaya sembilan warna dari tombak Dewa Naga di tangan Lan Suanyu berkedip-kedip tanpa batas. Nafas yang kuat juga terus naik seiring dengan nafasnya sendiri. Ruang di sekitarnya mulai menjadi kental, dan tanpa terlihat, sebuah gambar mulai muncul tanpa suara. Gambar-gambar ini sangat rumit, dan yang mereka sajikan adalah persis bencana yang terjadi ketika ras naga menguasai alam dewa. Itu adalah alam dewa naga, dan sepertinya itu adalah pemandangan yang diproyeksikan dari tombak dewa naga di tangannya. Perasaan penindasan yang tak bisa dijelaskan menyebabkan semua yang hadir menahan nafas tanpa sadar. Pada saat ini, kekuatan dorongan dilepaskan dari Tang Wulin dan Gu Yuena, mendorong Bai Siu Siu ke sisi federasi Long Ma yang kuat. Tapi mereka sudah berpegangan tangan dan terbang ke arah Lan Suanyu. Mereka sudah merasakannya, merasakan kerinduan pada garis keturunan Lan Suanyu, itulah kerinduan akan kekuatan. Seperti yang dikatakan Long Tianyang sebelumnya, untuk menjadi dewa naga, energi yang perlu ditelan sangat besar. Bagaimanapun, ini adalah raja dewa, dan bahkan raja dewa tertinggi. Namun, pada saat itu Long Tianyang tidak tahu bahwa apa yang akan dicapai Lan Suanyu adalah raja dewa tertinggi. Menelan kekuatan Crimson God King, menelan seluruh dunia naga, namun masih belum sepenuhnya memuaskannya, tubuhnya masih ingin menelan kekuatan yang lebih kuat. Oleh karena itu, arah dia berbalik adalah Tianlong Xing dan Bai Xiu Xiu. Itu juga klan naga kuat yang memiliki garis darah yang sama dengannya. Ini adalah kekuatan yang ingin dia makan. Douluo Dalu 4 Ultimate Douluo Text Volume Bab 1769 Pengorbanan Tang Wulin dan Gu Yuenna memiliki kesadaran terkuat dari garis keturunannya. Bagaimanapun, mereka awalnya berasal dari dewa naga. Mereka tidak menunggu atau memiliki kesempatan untuk beruntung, karena begitu Lan Suanyu bergerak, mereka pasti akan melakukannya, situasi yang tidak dapat diubah. Oleh karena itu, mereka terbang dan terbang ke arah Lan Suanyu. Sejak Lan Suanyu memulai jalur dewa naga, suami dan istri mereka benar-benar telah memutuskan bahwa begitu putra mereka mengalami masalah dalam proses pencapaiannya, mereka lebih suka mengorbankan diri mereka untuk menyempurnakan putranya. Kematian dewa naga tahun itu bukanlah kematian yang nyata. Bagian dari kekuatannya melekat pada inti dewa naga dan tulang-tulang dewa naga mendirikan alam naga, menciptakan kuburan dewa naga untuk naga mati, jadi agar nafas para naga dapat dipertahankan dan dihidupkan kembali di masa depan. Bagian lainnya milik emosi dan esensi dewa naga itu sendiri, yang terbagi menjadi dua dan diubah menjadi raja naga emas dan raja naga perak. Oleh karena itu, yang paling diinginkan oleh dewa naga sejati adalah kekuatan setelah perpecahan ini. Sekarang dunia naga, inti dari dewa naga, termasuk pilar naga naik, telah ditelan kembali oleh Lansuanyu. Kemudian, satu-satunya yang tersisa adalah sepasang raja naga emas dan perak mereka. Saat itu, jika Gu Yuenah dengan kejam dapat menelan Tang Wulin, saya khawatir tidak akan ada Lansuanyu, tetapi dia akan memiliki kemungkinan untuk secara langsung memulihkan dewa naga. Tapi dia sangat mencintai Tang Wulin, yang mewarisi darah raja naga emas. Baru kemudian dia memiliki legenda raja naga dan suanyu saat ini. Mereka mengerti bahwa cara paling langsung untuk membuat Lansuanyu menjadi dewa naga adalah dengan membiarkan dia menelan suami dan istrinya dan mengembalikan semua kekuatan dewa naga kembali. Satu-satunya hal yang membuat mereka khawatir adalah apakah Lansuanyu dapat menahannya secara emosional setelah proses melahap selesai. Jadi itulah mengapa dia meminta nasihat kepada Bai Siu Siu. Selama Bai Siu Siu masih di sana, Lansuanyu setidaknya akan memiliki reseki spiritual ketika dia bangun. Adapun memberikan nyawa untuk anak laki-lakinya, ini bukanlah hal yang sulit bagi mereka. Di dalam hati mereka sebenarnya penuh dengan hutang kepada anak laki-laki mereka. Mereka telah dibekukan selama ribuan tahun, dan putra mereka setara dengan mengikuti mereka selama ribuan tahun. Ketika mereka masih muda, mereka kurang perhatian, dan mereka telah menderita penindasan dan penyiksaan yang dibawa oleh darah. Hari demi hari, bagi Lansuanyu, tekanan yang dialaminya bahkan lebih besar daripada tekanan Tangwulin. Mereka sudah memikirkannya, bagaimanapun, mereka tidak bisa membiarkan putra mereka menanggung lebih banyak. Sekarang Raja Dewa Merah telah dimusnahkan. Selama dia bisa membangunkan putranya dan mewarisi posisi Dewa Naga, maka semuanya debu akan mengendap. Lansuanyu juga merasakan terbangnya mereka, tatapan yang semula melihat ke arah Tianlongxing kembali kedua orang yang terbang ke arahnya. Cahaya merah di matanya sepertinya sedikit berkurang, tapi aura di tubuhnya berfluktuasi dengan mantap. Sama seperti yang diharapkan Tangwulin dan Gu Yuenah, darahnya sama, yang membuatnya sangat menginginkan darah mereka. Bagi Lansuanyu, jika pencapaian Dewa Naga adalah menyelesaikan teka-teki yang rumit, maka keduanya adalah dua keping puzel terbesar. Itu adalah orang tuanya dan kekuatan paling berharga yang ditinggalkan oleh Dewa Naga. Tangwulin dan Gu Yuenah saling memandang, mereka bahkan tidak banyak bicara, mereka hanya saling meremas tangan dengan erat. Mengapa Tangwulin sangat ingin melamar Gu Yuenah ketika dia berada di Douluo Sing? Mengapa mereka bersatu seperti Lem selama periode waktu ini? Itu karena mereka telah mengantisipasi kemungkinan hari ini, dan mereka telah berpikir untuk membantu putra mereka menyelesaikan terobosan terakhir dan menyempurnakan putranya dengan segala cara. Karena hanya dengan cara inilah putranya bisa bertahan hidup. Di akhir garis keturunan Dewa Naga, entah menjadi Dewa Naga, atau hanya ada jalan buntu. Sebagai orang tua, satu-satunya keinginan mereka adalah membuat putra mereka hidup lebih baik. Senyum tipis muncul di wajahnya, dan Tangwulin dan Gu Yuenah tiba-tiba tertawa. Mereka telah mengalami terlalu banyak dan terlalu banyak dalam hidup ini. Namun akhirnya, dalam hidup ini, masih ada waktu bahagia yang menjadi milik mereka. Semuanya bergema di benaknya seperti pandangan sekilas. Tak satu pun dari mereka yang menyesal. Gu Yuenah membuka tangannya ke arah Lansuanyu, nafas Raja Naga peraknya dilepaskan dengan lembut, dan dia menyelimuti ke arah Lansuanyu. Saat nafas ini pertama kali menyentuh Lansuanyu, tubuh Lansuanyu sedikit bergetar. Tidak perlu mendesak apapun, kekuatan isap yang sangat kuat telah meletus darinya, dengan paksa menarik Tangwulin dan Gu Yuenah ke arahnya. Tangwulin juga mengulurkan tangannya, dan lingkaran cahaya emas juga menyelimuti Lansuanyu. Semburan raungan naga yang dalam mulai meledak keluar dari mereka, emas dan perak, diam-diam menyelimuti dan menyatu, tiba-tiba menyebabkan cahaya sembilan warna di tubuh Lansuanyu mulai menyatu ke dalam, bahkan di matanya. Warna darah tampaknya seperti itu, menjadi sedikit lebih hidup. Di bawah tindakan hisap kuat itu, tubuh Gu Yuenah dan Tangwulin dengan cepat datang ke Lansuanyu. Tombak Dewa Naga di tangan Lansuanyu menghilang seketika, dan dia mengangkat tangannya seperti kilat, dan meraihnya di pundak Bu Yuenah dan Tangwulin. Hisap mengerikan tiba-tiba keluar dari tangannya, dengan liar menyerap energi dari orang tuanya. Meskipun energi individu Tangwulin dan Bu Yuenah tidak sebesar Raja Dewa Merah, mereka adalah garis keturunan Dewa Naga yang paling murni. Itu jauh lebih kuat daripada energi campuran dari Raja Dewa Merah. Di belakang Lansuanyu, bayangan naga sembilan warna besar muncul kembali, dan napasnya sendiri langsung berkembang ke arah yang stabil. Menahan hisapan yang kuat, baik Tangwulin maupun Bu Yuenah tidak berjuang. Dia hanya memandang anaknya sambil tersenyum, dan sesekali menoleh dengan enggan dan saling memandang. Di kejauhan, Bai Siu Siu menutup mulutnya dengan air mata, dia tidak bisa menghentikannya, dia tidak bisa menghentikannya sama sekali. Namun kesedihan di hatiku telah mencapai titik ekstrim saat ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa Suanyu akhirnya kembali, tetapi itu akan berakhir seperti ini. Bahkan jika Suanyu benar-benar bisa bangun setelah menelan orang tuanya, bagaimana ini membuatnya menerima semua ini? Dia tahu perasaan Lansuanyu terhadap orang tuanya dengan sangat baik. Pada awalnya, untuk menyelamatkan ibunya, dia menolak untuk tidak membiarkan dirinya runtuh, jika bukan karena kekuatannya sendiri, dia akan bergegas ke magma sendirian. Waktu itu hanya Guru Nana, jika Anda menambahkan paman Tang dan mati di tangannya sendiri, dia pasti akan gila. Tangan Lansuanyu di pundak Bu Yuena dan Tang Wulin mulai semakin dekat, dan bahkan cakar mereka menembus kulit mereka. Kekuatan melahap yang mengerikan menyerap kekuatan mereka dengan gila. Suplemen gila dari nutrisi yang mereka butuhkan. Tapi baik Tang Wulin maupun Bu Yuena tidak menunjukkan ekspresi menyakitkan di wajah mereka. Mereka hanya melihat putra mereka, dan diam-diam merasakan pembentukan kekuatan dewa naga di tubuh putranya. Suanyu, kamu harus berhati-hati. Kamu harus baik-baik saja. Ibu akan selalu mencintaimu. Bu Yuena membuka mulutnya dan berkata dalam hati padanya. Nak, kamu harus kuat. Kebahagiaan kami adalah ayah dan ibu dapat memenuhimu. Kami semua mencintaimu. Tang Wulin juga bergumam kepada putranya dalam hati. Saya tidak tahu mengapa, pada saat ini, dia tiba-tiba teringat apa yang telah dilakukan ayahnya. Seagot Tang San padanya 10 ribu tahun yang lalu. Bahkan ketika menghadapi situasi di mana hampir tidak mungkin untuk mengalahkan penguasa abis pada akhirnya, tangan belakang yang ditinggalkan oleh ayahnya memungkinkan mereka untuk menyelesaikan lawan mereka. Dibandingkan dengan ayahnya, dia masih jauh lebih rendah. Kesadaran Tang Wulin mulai kabur, dan dia dan Bu Yuena menjadi semakin lemah, dan bahkan tubuh merasa menjadi ilusi. Pada saat ini, tiba-tiba, tangan yang menggenggam pundak mereka bergetar, membuat mereka secara tidak sadar enggan berkonsentrasi dan melihat ke arah putra mereka. Mereka terkejut melihat mata merah Lansuanyu tiba-tiba menjadi lebih jelas. Tidak, tidak, katanya dengan suara rendah, tubuhnya gemetar, tapi di saat berikutnya, tangannya tiba-tiba menekan dengan kuat. Tiba-tiba, Tang Wulin dan Bu Yuena didorong keluar dengan tiba-tiba. Raungan naga yang memekakkan telinga dari, tidak, tiba-tiba keluar dari mulutnya, dan kekuatan naga menakutkan yang meledak pada saat itu hampir secara instan mengangkat Tang Wulin dan Bu Yuena pergi. Tetapi mereka terkejut menemukan bahwa dua aliran cahaya menyembur keluar dari tangan Lansuanyu dan bergabung ke dalam tubuh mereka masing-masing, membantu mereka memulihkan kekuatan yang sebelumnya mereka telan. Namun, Lansuanyu, yang telah melakukan semua ini, telah jatuh ke dalam keadaan gila yang tak terkendali saat ini. Cahaya sembilan warna di sekitar tubuhnya terdistorsi dengan keras, dan tubuhnya tiba-tiba menjadi seperti naga, dan tiba-tiba berubah menjadi bentuk manusia. Energinya sendiri menjadi sangat tidak stabil. Apa yang terjadi? Tang Wulin dan Bu Yuena kaget. Ketika dia akan menyelesaikan warisan dewa naga dan menjadi raja dewa tertinggi yang sebenarnya, dia tiba-tiba terbangun, menolak kekuatan mereka, dan mengembalikan kekuatan mereka. Anda tahu, ini akan berdampak lebih besar padanya daripada jika dia tidak menelannya sebelumnya. Ini setara dengan secara paksa melepaskan kekuatan yang awalnya sangat penting baginya. Dia adalah dewa naga jika kekuatan ini berhasil diintegrasikan. Tapi dia lebih suka tidak menjadi dewa naga, tapi juga meringankan menelan. Dan masih dalam kasus ketidaksadaran. Mereka tidak tahu bahwa selama proses penerimaan tes dewa naga, Lan Suanyu menyaksikan tragedi yang disebabkan dewa naga menelan putranya. Adegan barusan ini sangat mirip dengan pemandangan yang dialami dewa naga. Ketika dia semakin dekat dan lebih dekat dengan dewa naga yang sebenarnya, Lan Suanyu tiba-tiba menjadi sadar sejenak. Ini memaksa orang tua pergi. Dia tidak bisa menelan orang tuanya, Dia menelan orang tuanya, Bahkan jika dia menjadi dewa naga, Dia juga dewa naga yang gila. Itu akan menjadi bencana bagi seluruh dunia. Suanyu, Bu Yuena akhirnya merasa cemas, Air mata membasahi dirinya, Dia benar-benar tidak berharap putranya bisa tetap terjaga dalam situasi itu, Dan mendorong mereka menjauh, Hanya untuk tidak menelan kekuatan mereka. Dengan dorongan ini, Mereka tidak hanya tidak membantu putranya, Tetapi juga membuatnya semakin sakit. Ang, Raungan naga yang ganas terdengar lagi. Para pembangkit tenaga listrik yang awalnya berada di luar angkasa mundur satu demi satu. Itu terlalu menakutkan. Kekuatan seperti itu benar-benar menakutkan, Dan itu benar-benar melampaui pemahaman mereka tentang kekuatan. Bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat super dewa akan mengeluarkan darah dari tujuh lubang Dalam suara raungan naga, Dan ruang di sekitar tubuh lansuanyu menunjukkan banyak bekas luka. Di matanya, Warna merah menjadi semakin jelas, Itu sudah menjadi cahaya merah, Menunjukkan bahwa dia semakin dekat dan semakin dekat dengan kehilangan kendali. Dengan kekuatan yang menakutkan, Begitu dia kehilangan kendali, Itu akan menakutkan. Hei, pada saat ini, Desahan panjang dan panjang tiba-tiba bergema di telinga semua orang yang hadir. Desahan ini muncul sangat tiba-tiba, Tapi juga sangat aneh. Saat desahan ini muncul, Bahkan lansuanyu, Yang berada dalam keadaan gila, Tampaknya telah terpengaruh sampai batas tertentu. Seluruh tubuh menjadi lebih stabil, Dan cahaya merah di matanya menyatu sedikit. Juga mendengar desahan ini, Tang Wulin tiba-tiba mengguncang tubuhnya, Dan meraih Gu Yuenah, Yang sedang menangis, Dengan ekspresi kegembiraan yang kuat di wajahnya. Ini, Ini, Meskipun 10 ribu tahun telah berlalu, 10 ribu tahun telah berlalu. Namun, Suara ini sudah tertanam dalam di benaknya, Tercetak di tulangnya. Apakah kamu kembali? Apakah dia akhirnya kembali? Tubuh Tang Wulin bergetar hebat, Dan matanya penuh dengan getaran yang luar biasa. Tiba-tiba, Tubuhnya bergetar, Dan cahaya kemasan tiba-tiba terpisah darinya, Dan terbang menuju ruang hampa. Ketika cahaya kemasan meninggalkannya, Tang Wulin tidak bisa lagi mengendalikan emosinya, Dan berteriak, Ayah, Ayah, Apakah kamu kembali? Dalam kehampaan, Sepertinya ada tangan besar tak terlihat yang menggenggam cahaya kemasan itu. Cahaya kemasan membesar di udara dan langsung berubah menjadi tak terbatas, Menerangi segala sesuatu di sekitarnya menjadi cahaya kemasan. Itu memang seagot triden yang ada di tangan Tang Wulin sebelumnya. Dan nafas Trisula burung laut emas ini mekar pada saat ini, Bagaimana bisa dibandingkan dengan nafas yang dimiliki Tang Wulin ketika dia menguasainya sebelumnya. Trisula sagot menggambar lingkaran busur emas di udara, Dan lingkaran halo emas meluncur tanpa suara, Jatuh ke arah Lansuanyu. Lansuanyu, Yang baru saja tenang sejenak, Sepertinya merasakan ancaman itu, Dan cahaya sembilan warna di tubuhnya langsung dilepaskan, Tombak Dewa Naga muncul dari udara tipis, Dan itu ditembakkan. Tiba-tiba, Di ruang emas, Kilo sembilan warna yang mulia tiba-tiba muncul, Langsung ke angkasa. Namun, Lingkaran-lingkaran emas menyelimuti ke bawah, Dan dengan penusukan sembilan warna, Lingkaran-lingkaran emas berkumpul ke dalam. Cahaya tombak sembilan warna dimusnahkan sedikit demi sedikit di lingkaran emas. Berangsur-angsur redup dan berangsur-angsur menghilang. Tetapi lingkaran cahaya emas sekali lagi memperbesar dan menyelimuti tubuh Lansuanyu, Menyebabkan semua ruang di sekitarnya menjadi emas. Cahaya sembilan warna di tubuh Lansuanyu melonjak dengan keras, Mencoba melepaskan diri dari emas, Tetapi dia bisa melihat bahwa dia terjebak dalam jaring saat ini, Dengan kekuatannya yang kuat. Untuk sementara, Sepertinya tidak mungkin untuk membebaskan diri. Orang-orang kuat dari Federasi Longma, Manusia di armada luar angkasa Federasi Douluo, Tidak bisa menahan tercengang ketika mereka melihat pemandangan ini. Kekuatan macam apa yang tampaknya bisa mengendalikan Lansuanyu yang gila ini dengan begitu mudahnya? Selain suara teriakan Tang Wulin, Sisi manusia, Terutama orang-orang kuat dari Akademi Shrek dan Sekte Tang, Pada saat ini, Mata mereka penuh dengan kecemerlangan yang luar biasa. Poseidon Triden, Hanya Poseidon Triden di tangan Poseidon yang bisa menjadi begitu kuat, Bahkan Raja Dewa pun bisa mengendalikannya. Pada saat ini, Dalam kehampaan, Sekelompok lingkaran berwarna muncul diam-diam. Lingkaran berwarna itu seperti awan, Tapi itu adalah jenis langit dan bumi. Cahaya berwarna cerah membanjiri semua orang. Di bidang penglihatan, Ini adalah perasaan bahwa Anda hanya bisa melihat ke atas. Dan ketika cahaya berwarna besar ini muncul, Semua pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Super yang hadir merasa seolah-olah tubuh mereka akan diserap, Dan perasaan itu membuat mereka merasa sangat nyaman. Mereka tidak tahu kekuatan apa ini, Tetapi mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa di dunia yang penuh warna itu, Tampaknya ada keberadaan yang sangat mereka dambakan. Apa ini? Apa sebenarnya ini? Dalam warnanya, Sekelompok sosok perlahan berjalan keluar. Meski cahaya berwarna begitu terang, Saat mereka berjalan keluar, Sepertinya itu hanya latar belakang mereka. Banyak orang telah keluar, Ada lebih dari selusin orang, Termasuk pria dan wanita. Aura di dalamnya tertahan, Dan dengan kekuatan dari Federasi Longma dan Pusat Kekuatan Federasi Douluo, Mereka tidak dapat melihat kekuatan mereka. Namun, Mereka bisa merasakan pesona yang luar biasa. Tidak ada perasaan jijik dari alam semesta, Tetapi perasaan indah karena terintegrasi dengan segala sesuatu di sekitarnya. Berjalan di depan tengah adalah seorang pria dan seorang wanita. Pria itu tampak berusia sekitar 30 tahun, Tampan, Dengan rambut biru panjang tersampir di belakangnya, Ditutupi dengan jubah biru yang indah bersinar dengan kilau kemasan yang samar. Matanya seterang bintang, Dan matanya sedalam bintang di alam semesta. Pada saat ini, Dia sedang memegang Poseidon Trident di tangannya. Cerita bersambung, Terima kasih yang telah menonton, Jangan lupa like, Comment, And subscribe guys, Karena subscribe itu gratis, Bye. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.